Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Giri Purnama channel pada video kali ini saya akan meng-unboxing ini dia di depan ini barangnya sebuah radio komunikasi rig model mini dual band yang memiliki fitur cukup menarik seperti apa tonton terus videonya jangan lupa selalu saya ingatkan bagi yang belum untuk subscribe dan like agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dengan saya terus di Giri Purnama channel Baiklah kita bongkar ya tertulis Giri Purnama alamatnya di pancoran saya membelinya di online melalui grade Express ya kita cuman bongkar barangnya ya masih tertutup rapi di rumah tepuk yang ada di tempat di tempat ini dengan semakin 温かaya yang ada di tempat di tempat ini sampai keatur api di tempat ini dengan semakin Mirati Purnama Sudah mulai terlisak Penampakannya ya Ini dia Apakah gerangan Barangnya dimacut Ini dia Sudah kelihatan ya Mini Color screen mobil radio KT8900D Wearway Ya betul Jadi ini adalah Mini rig Dengan layar display yang lebar Dari Wearway Ya Tipe KT8900D Sejenis dengan Model KT KT KT8900D Ini dia Distributornya ya Importernya CV Atlantik Wearway Ya buat Anda yang hobi radio Sejak dulu Ini Wearway adalah salah satu Merk Brand Cina pertama yang masuk ke pasar Indonesia Sebelum Sebelum Bofeng Dan lain-lain Berbarangan dulu sebenarnya ada merk lain lagi Namanya Olynka Ya Lesetan dari Alinko Olynka Nah Wearway Punya brand sendiri Ya Sebenarnya Merk awal Masuk Produk Cina Untuk radio komunikasi Ke Indonesia Ke Indonesia Nah Ini Wearway KT8900D Bekerja Di frekuensi Ini dual band ya VIF dan UHF Dimana VIF nya di 136 Sampai dengan 174 MHz Terus Untuk UHF nya 438 MHz Ini Diklaimnya 4 band ya Disini ada 220 Sampai dengan 270 MHz 350 Sampai dengan 3090 MHz Ya Saya akan Ini hanya memboxing Untuk review Radionya sendiri Nanti akan Saya buat videonya Terpisah Ya Disini terlihat Spesifikasinya 5 ton 2 ton Ini DTMF Dual band Quad standby Quad band Quad standby External speaker PTT Remote tune Remote kill Remote revive The computer programming Nah yang menariknya Model seperti ini KT8900D Sudah include Fitur Untuk Repeater Jadi bisa dijadikan Sebagai mode repeater Nah sekarang kita akan Lihat Ada apa saja Dalam paket Pembelian Dari perangkat Warway Menirik ini Ya kita buka Nah terlihat Yang pertama ini ada kartu garansi Resmi Ya Sudah berbahasa Indonesia ya Garansi CV Atlantic Importernya ya Terus Ada user manual Worldband radio Berbahasa Inggris Terus ada apalagi Ada S keramik Nih ya Masuk terbungkus plastik Ringan ya Keramiknya Fairway Ringan ini Mungkin isinya cuma Kipet Dan mic Aya ya mic compressor Terus apalagi Baut-baut Ya Sikrim Terus Radionya itu Ini dia Wih Layarnya lebar Ya Ada Fan nya di belakang Posisi belakang Hongfei Ini PL Model Female Ya Disini ada Buat data Dan buat Headset Kalau disini ya Gambarnya Itu ekstra Speaker Ya Tapi disini Modelnya headset Jadi bisa pakai Ini ya Headset Ya mic Dan Dan ini ya Speaker Ini selapak tangan saya Perbandingannya Masih Cukup ungil Brand nya Warway Ya banyak Brand Ya Typical Produk Cina Jadi Fisiknya Sama semua Tapi marknya Berbeda-beda Nah ini Dari Warway Ada segelnya Warway Punya Frekuensi 25W Ya UAF nya 20W Jadi video ini Hanya Dalam Raka Unboxing Saja Coba kita Lihat Detail Spesifikasinya Biasanya Bagian Belakang Ya Nah ini Ya Detail Spesifikasinya Ternacle Spesifikasinya Disini Tadinya Prevacy Rank Sudah saya Bacakan Di awal Terus memory channel nya Bisa menyimpan Hingga 200 Channel Frekuensi Stability 2,5 PPM Kurang lebih Ya Frekuensi Step Terendah itu 2,5K Tertingginya 25K Ya SQL Setup nya Carrier CT CSS DCS 5T 2T DTMF Antine Dependensinya Sama ya 50 Ohm Rata-rata Seperti itu Operating temperaturnya Itu Dari Minus 20 Celsus Hingga Plus 60 Celsus Ya Supply voltage Itu Di 13,8 Ya Rata-rata Perangkat Tadi komunikasi Ya Dengan toleransi Kurang lebih 15% Dimensinya Itu Untuk Lebarnya 98 Millimeter Tingginya 35 Panjangnya 180 118 Ya Maaf Millimeter Dengan berat Kurang lebih 408 Gram Ini kok Operating temperatur lagi Bawahnya Untuk skala Fahrenheit Min 5 Fahrenheit Dan Positif 140 Fahrenheit Di sini Untuk receivernya Sensitivenya Kurang lebih 0,28 Mikro Ya Untuk Route B Narrownya 0,35 Ya Ini nanti Mungkin akan Saya Setakan Di video Untuk Detail teknisnya Tadi ya Power outputnya Itu 25 Watt Untuk VAF Dan 20 Watt Untuk UAF Ya Jadi saya penasaran Dengan produk ini Sebelumnya Saya punya Mini rig Yang Tipe 8900 Polos Ya Gak pake D Ya Katanya Ini Sudah Diperbaiki Di Masalah Panas Ya Ya Tombol Tombol Ini Tipe Ini Ya Mungkin Sama Dengan Yang Tipe 7000 Ya Bener Gak ada Fitur Untuk Mode Jupiternya Scanning Dual Watch Remote Stand Remote Receive Nanti Perlu D'explore Direviewnya Ya Kalau Di Merk Yang Lainnya Itu Ada Untuk Posisi Apa Mode Tripiter Disini Menuk 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 Kita Lihat Ada Ketidak TDR Transmit Dual Receive Step SGL TXT Transmit SCR TOT TOA Bandwidth ABR BIP RDC RCT TCS TDC 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 S Mana ya Optional Signal Scan Resume Method Menu Menuk Ini Ada Kurang Lebih Berapa Ini 48 Menu Mode Mute PPP TITI ID CB MDF Banyak Ya Offset Biasa Nah Ya Nih Rip M Namanya Repeater Forward Mode Ini Ini Ya Ternyata Ada Menu Untuk Repeater Mode Ini Repeater Activation Tune Repeater Forwarding Mode When using Unit Connection NS Perimeter You can Set Jadi Ini Kelebihan Dari Perangkat Ini Adanya Mode Repeater Yang Membuat Saya Tertarik Untuk Membeli Perangkat Ini Ya Itu Saja Kira-kira Video Dari Unboxing Perangkat Menirik Dari Warway Tipe KT 8 9 0 0 D Ya Mudah-mudahan Ini Menjadi Gambaran Ataupun Referensi Buat Anda Yang Ingin Membeli Radio Sejenis Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Wr. Wb Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.